Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melanjutkan tutorial kalau sebelumnya kita sudah belajar teknik mengatur gambar filmora maka pada tutorial yang kelima ini kita akan berbagi tentang teknik mengatur teks pada filmora 9 desktop jadi filmora tetap yang kita gunakan adalah filmora 9 ada pun yang akan kita kerjakan nanti pada filmora 9 ini yaitu dengan pengaturan teks kita akan belajar ada empat teknik mengatur teks filmora 9 namun kita akan melakukannya dengan cara membuat judul dan nama peserta pada video ini kemudian selain judul dan nama peserta kita akan melakukan tugas kita berikutnya yaitu membuat minimal tiga narasi penjelas pada bagian tertentu video kita kembali ke filmora ini ada tampilan awal maka pada impor media ini kita masukkan video kita sebelumnya yaitu video kita yang keempat tentang teknik mengatur gambar kita klik dua kali atau klik sekali open video sudah berada pada library atau pustaka selanjutnya video ini kita tambahkan pada timeline dengan cara salah satu diantaranya adalah mengklik tanda tambah yang bagian tengah dari video ini saya klik kemudian kita match to media video sudah berada pada timeline video kemudian kita tambahkan teks caranya untuk menambahkan teks ini adalah kita dalam menambahkan teks ini sebetulnya ada beberapa teknik menambahkan teks ini ada beberapa cara ada empat paling tidak yaitu menambahkan teks kemudian mengedit teks efek teks dan kemudian yang ketiga simpan efek teks khusus itu sebagai precept dan yang keempat adalah menghapus judul kita akan menambahkan teks yaitu berupa judul berupa judul dari video caranya adalah dengan kita mengklik titles ini kemudian ada beberapa pilihan yaitu custom openers, titles, lower, lower touch, subtitles, end credits, dan favorit untuk membuat judul kita menggunakan titles jadi kita pilih titles kemudian dari title ini banyak sekali kalau kita turun ke bawah ada beberapa macam jenis titles kita silahkan pilih salah satu diantaranya saya akan mencoba memilih yang ini title 18 kita lihat dulu sebelum kita tambahkan ke dalam timeline kita klik dua kali nanti kita lihat di layar tampilan ini kita klik dua kali nah formatnya seperti itu tampilannya seperti itu kalau nanti kita tambahkan di di timeline sebagai video sekarang kita masukkan ini ke timeline dengan cara klik title nya kemudian kita klik kanan dan apply tambahkan maaf untuk menambahkan di bagian depan maka playhead ini kita letakkan di depan sekali untuk lebih cepat menetakkan di depan sekali kita klik persegi berwarna putih ini sekarang playhead sudah di depan sekali kita tambahkan title yang kita pilih tadi klik kanan apply title nya sudah berada di depan kemudian kita edit title nya klik dua kali tulisan tulisan your title ini kita ganti sesuai dengan judul dari video kita untuk yang ini saya membuat judul sesuai dengan nota pelajar yang saya ampu yaitu teknologi kemudian kemudian jika huruf ini yang tertera sebagai judul ini tidak sesuai dengan kekinan kita misalnya jenis huruf warna ataupun ukuran maka kita dapat melakukan pengaturan-pengaturan lanjutan kita bisa memilih jenis huruf dari yang disediakan ada banyak sekali jenis huruf silahkan dipilih salah satu diantaranya banyak saya akan tetap memakai balu tadi jenis huruf balu balu nah ini dia kemudian ukurannya saya karena ini menurut saya terlalu besar akan saya perkecil dengan cara mengklik untuk ukuran saya pilih coba 72 kelihatannya lebih manis 72 karena pas cara kebetulan ini menggunakan ukuran jika mau melakukan pengaturan lebih banyak lagi kita bisa menggunakan add pan ini kita klik add pan maka banyak sekali pengaturan termasuk warna efek dan sebagainya kita coba kalau tadi berwarna putih kita coba warna lain misalnya berwarna hitam maka hurufnya menjadi berwarna hitam atau kita coba dengan warna hijau atau dengan warna lain more silahkan dipilih mana yang di inginkan coba hijau hijau ini oke nah begitu juga untuk garisnya ini silahkan dipilih kemudian efek misalnya kita pilih yang warna putih saja kurang begitu kemudian kita pilih efek misalnya ada banyak sekali efek jenis yang bisa kita pakai efek yang ini ya coba satu kemudian agak kabur sedikit kabur tebal kita pilih yang standar saja kita juga bisa menonton opacity nya ke bulaman kita gunakan yang 100% oke kalau sudah maka ini kita tutup saja karena kalau sudah silahkan di text yang sudah dimodifikasi tadi apakah mau disimpan atau tidak jika mau disimpan klik yes jika tidak 0 coba kita lihat dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali sudah ambil kalau mau kita letakkan di depan judulnya ini maka video yang di bawah pada track 1 kita geser kemudian kita tarik titelnya ke depan kita rapatkan lagi awal kita mulai dari awal oke sekarang kita menambahkan tag yang lain yaitu berupa nama untuk nama kita pilih karena di pembuka kita pilih openers banyak sekali yang bisa kita pilih silahkan dipilih saya coba memilih yang paling gampang saja yang ini tiktambah lihat nah karena ini overlay bertumpuk maka nanti nama saya ini akan terletak pada video pada track 1 coba kita lihat warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk tidak menutupi kembali kita geser dan kita turunkan kita dapatkan sekarang kita ganti tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan yang bawah saya tidak perlu maka saya hapus saja kemudian yang di atas ini akan saya ganti dengan nama kita atur lagi posisinya biar lebih kelihatannya lebih indah oke baik coba kita preview dulu oke baik judul dan nama sudah kita masukkan kemudian kita inginkan dengan membuat narasi jika sudah kita oke sekarang untuk membuat narasi kita cari titik-titik dimana yang kita butuhkan narasi tersebut kembali tempat dengan saya yang dilupi dalam tutorial berikutnya yaitu kita masih tetap menggunakan salah satu aplikasi editing video misal saya mau menambahkan materi ini dengan judul teknik editing video tekniknya yaitu pada bagian ini teknik mengatur teks cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengklik titles titles asap titles yang di bagian bawah berarti set title kemudian kita pilih coba kita lihat baik saya akan memilih yang ini kemudian saya klik jangan lupa letakkan dulu playhead nya di tempat yang kita inginkan tanda tambah kita ganti tulisannya menjadi teknik mengatur teks file 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 moral 9 desktop sudah selesai kalau sudah kita pilih ok kalau belum silahkan diatur sesuai dengan keinginan ok jika ingin diperpanjang ini bisa kita tarik di bagian kiri dan kanan teks kita letakkan di bawah sekali kita letakkan di set kita tarik warna biru ini yang bagian bawah ini di sepanjang video coba kita lihat kalau berikutnya kita masih tetap menggunakan salah satu aplikasi editing video yakni wondershare filmora 9 ini logonya untuk memperpanjang teks atau memperkecil tampilan teks ini kita bisa lakukan dengan menarik bagian pinggir bagian sebelah kanan atau kiri dari klip ini andai kata saya mau menarik ke sebelah kanan atau memperpanjang maka silahkan ditarik sesuai dengan kebutuhan kita lihat sampai kemana kemudian akhir video ini ada teknik menambahkan foto di depan dan foto di belakang baik kita buka film saya akan memasukkan subtitle ini sepanjang video video ini menambahkan untuk menambahkan saya mau tambah text nya yaitu menambahkan text kita pilih title ini tadi oke dan kita pilih title lagi kita pilih lower text yang ini atur dulu playhead nya tambahkan maka akan terletak pada playhead tadi nah ini tempatnya tadi misalnya ini adalah menambah apus judulnya adalah menambahkan gambar bisa kita tarik warnanya putih kita ganti supaya bisa dibaca dengan cara advance kemudian kita cari warna hitam misalnya oke ini dia menambahkan gambar kalau kalau terlalu besar kita perkecil 38 jadi misalnya 20 terlalu kecil kita letakkan di tengah centering oke oke kalau sudah kita simpan kalau mau tambahkan text silahkan kalau mau dipotong ini caranya kamu ditambahkan gambar adalah dengan menambah plus dengan tanda gambar ini kemudian kita tutup do you want simpan yes oke kita lanjut kita sampai kemana gunakan itu foto peserta klik satu kali kemudian kita open oke sudah kita tambahkan lagi dua foto atau lebih yang nanti kita buat overlay di bagian akhir dari video kembali kita import kemudian import media file saya akan dimasukkan dua foto empat foto yang akan saya tumpuk nanti berdasarkan pembelian masing-masing saya blok saja sekali supaya masuknya nanti sekaligus kemudian saya blok video kembang yang berada di tengah video ini ini adalah foto oke misalnya batasnya adalah pada titik ke menit ketiga detik ketujuh ini kita perpanjang ini kita perpanjang sampai ke menit ketiga detik ketujuh kita coba review hasil 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 lima ini adalah foto akan gambar tembakan video pada bagian tertentu warnanya tidak kelihatan kita coba ganti warna hitam ini dengan warna lain kita coba warna merah add pan kemudian coba warna merah merah oke warna merah masih kelihatan walaupun backgroundnya hitam dengan mengklik tanda tambah yang mereka ditengah video ini ini adalah video kemudian silbihnya ada nama ini adalah foto atau gambar tambahkan video terlebih dahulu klik dengan match to media baik video sudah berada pada online kemudian kita tambahkan foto peserta di bagian depan oke menambahkan foto peserta bagian depan tambahkan tambahkan keterangannya tonerasinya yaitu foto peserta di bagian depan tambahkan foto peserta di bagian depan oke oke sekarang kita atur pilih pan kemudian ukurannya kita perkecil 24 kita letakkan di tengah pilih center warnanya kita ubah menjadi warna merah juga seperti yang tadi oke kita sudah menambahkan tutup dulu kemudian yes kita lihat sampai ke serta di bagian depan caranya ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menambahkan foto ini adalah yang pertama dengan posisikan playhead di lokasi gambar playhead kita posisikan di lokasi gambar kita kutu kita letakkan di depan oke kita tambahkan yaitu cara yang pertama kita panjangkan dulu dan kita klik oke kita kutu kita letakkan di depan kemudian kita klik gambar yang berada di library ini klik kanan oke kita tambahkan kata-katanya klik kanan gambar di library kata-katanya kita ubah cara cara menambahkan klik kanan klik kanan kanan gambar yang ada di library kita atur kita atur lagi dengan memilih addpon hurufnya kita perkecil menjadi 24 kita panjangkan dulu kotaknya ini ini kita akan di tengah ini kita atur di tengah oke sudah selesai sudah warnanya kita coba warna putih tutup yes oke kita coba dulu selanjutnya kita pilih insert oke berarti cukup di batas ini tidak terlalu panjang kita perpendek kita lihat selanjutnya kita pilih coba lagi di library ini klik kanan klik kanan di library selanjutnya kita pilih insert dan kita potong lagi karena ada kata selanjutnya tadi selanjutnya oke kemudian kita tambahkan lagi bisa kita klik ctrl c untuk menambahkannya klik semua tempat ctrl v naikkan kemudian bagian yang kosong ini kita klik kanan ripple delete kemudian kata-katanya kita ganti kalau tadi klik kanan kemudian kita ganti kata-katanya coba kita dengar apa kata-kata dalam video ini kita pilih insert kemudian kita pilih insert selanjutnya pilih insert untuk penjelasan oke kita preview dulu selanjutnya kita pilih insert oke gambar sudah masuk di bagian depan bila kita ingin bila kita ingin bila kita ingin menambahkan gambar di akhir kita menambahkan lagi untuk menambahkan di akhir lower third plus menambahkan 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 gambar di akhir kita kita perpanjang lagi kotak kemudian hurufnya kita pilih dengan add pun mengganti warna dan pengaturan lain coba ukurannya 24 sama kanan yang tadi kemudian kemudian kita letakkan di tengah warnanya kita ganti oh tidak apa-apa warna putih mungkin efeknya saja yang kita ganti lalu kabur tidak kelihatan cara yang bisa kita opasitenya tertarik kita terangkan ini kalau sudah kita tutup dan yes kita preview lagi video cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih append di akhir atau di bagian belakang video cara yang bisa kita lakukan adalah tandai di menit keempat detik memilih append oke kembali kita kita pilih title oke yang tadi kita tambahkan lagi memilih memilih tambahannya adalah memilih append memilih append memilih memilih kecil jadi 24 24 28 28 saja oke kita lihat bagian akhirnya dimana kita pilih appen yaitu klik kanan ada gambar gambar yang akan di belakang yang berada di library ini klik kanan selanjutnya kita pilih kita tambahkan kata-kata library ini klik kanan kata-katanya adalah klik kanan tambahkan klik kanan please klik kanan kita perpanjang lagi kanannya kita letakkan di tengah kemudian ukurannya kita perkecil menjadi 28 ya kita dengarkan dulu klik kanan selanjutnya kita pendek kita pilih appen tambahkan lagi pilih appen oke kemudian tambahkan lagi pilih appen oke kita simpan nama project 3 sip oke 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 sampai terlalu panjang kita potong dulu klik kanan klik sekali pada klip klik kanan di bagian akhir kita pilih trim add playhead oke kalau sudah kita simpan oke demikian pengaturan teknik pengaturan dari judul berparteks dari video dengan menggunakan filmora 9 sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yaitu yang ke-6 tentang teknik menambah efek pada filmora 9 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.